Oke kawan-kawan, seperti yang kita ketahui tim badminton Indonesia berhasil melalui hari pertama dengan kemenangan klincit namun tim Garuda yang digadang-gadang akan melalui fase grup dengan mulus harus terseok-seok di hari kedua dimana Indonesia hampir aja kalah dari tim yang tak diunggulkan Kanada. Dengan banyaknya skuad pemain yang dibawa di hari kedua Sudirman Cup kali ini, Indonesia memang terlihat ingin merotasi pemain dengan menurunkan susunan pemain yang berbeda dengan hari pertama. Namun, hal ini membuat beberapa badminton lovers Indonesia sedikit agak jantungan karena Indonesia sempat tertinggal 1-2 dari tim badminton Kanada. Jadi, Indonesia yang menurunkan pasangan Fajarian di partai pertama berhasil menang mulus atas ganda putra Kanada dengan skor 21-16 dan 21-10. Di partai kedua, Indonesia yang diwakili Esther Nurumi di sektor Tunggal Putri harus berjibaku dan mengakui keunggulan Rehelhan dengan permainan rapreset. Meski begitu, kekalahan ini harus kita apresiasi lebih ya guys, mengingat Esther juga lebih muda dan ringnya juga jauh di bawah Tunggal Putri Kanada. Jika banyak yang bertanya, kenapa bukan Putri Kawi yang diturunkan, kemungkinan Putri Kawi akan lebih dipersiapkan untuk melawan Mia Blitflet asal Denmark di partai penentu Rabu nanti. Nah, yang bikin tambah mengagetkan dan aku sendiri juga agak bingung adalah di partai ketiga, di mana Jonathan Christie yang merupakan Tunggal Putra kedua terbaik Indonesia harus kalah dari pemain berusia 19 tahun yang bernama Brian Yang. Jojo harus mengakui keunggulan pemain ranking 47 dunia tersebut setelah Brian mampu membalikkan keadaan dengan skor 21-9, 20-22, dan 18-21. Untungnya, di partai keempat, ganda putri Indonesia yang meraih emas olimpiade Grisha dan Abriani mampu menyamakan kedudukan Indonesia-Kanada setelah memenangkan pertandingan dengan dua set langsung. Dan puncaknya, di partai terakhir, ganda campuran Indonesia, Rino Frivaldi, dan Pita Hanitia Sementari berhasil memastikan kemenangan Indonesia dengan kemenangan 21-14 dan 21-10. Hasil ini membuat Indonesia auto lolos dari fase grup, karena tim badminton Denmark juga mampu memetik kemenangan atas tim badminton Finlandia. Namun, saat ini Indonesia sementara harus puas berada di ranking kedua, di mana Denmark sudah memenangkan 9 pertandingan dan 1 kekalahan, sedangkan Indonesia dengan 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi, pertemuan Indonesia dan Denmark di hari Rabu nanti akan menentukan siapa negara yang menjadi pemuncak grup C Sudirman Cup 2021. Lantas, kira-kira, mampukah Indonesia membalaskan kekalahan mereka di acar Jerman Cup 2017? Komen di bawah ya guys.